Pendekar kembar jilid 3. Pada detik yang paling gawat itu, untuk menyelamatkan diri, otomatis Yewi mengeluarkan gerakan yang paling dipahaminya, mendadak ia meloncat ke atas dan kebetulan dapat menghindarkan serangan Semmo yang ketat itu. Sebaliknya Semmo sudah memperhitungkan bila Yewi mengeluarkan lagi jurus pertama kencupaan, maka anak muda itu pasti akan tertusuk pedang mereka, siapa tahu pada detik paling berbahaya itu secara naluri Yewi mengeluarkan kepandayan asalnya yang diluar dugaan Semmo. Jurus yang sangat umum ini tentu saja dikenal oleh Semmo, seketika Temmo berhenti menyerangkan berseru, hi, itulah gaya bis yang ciang dari hakpo kita, setelah turun lagi ke bawah dan ketiga lawan tidak menyerang lagi, tiba-tiba Yewi mendengar seruan Temmo itu, diam-diam ia terkejut dan mengeluh bisa celaka. Karena Semmo berhenti menyerang. Kiu Gitin seketika juga berhenti, kesembilan orang berdiri mengelilingi mereka sehingga mengepung mereka di tengah, apabila Yewi bergerak, serem tak barisan akan bekerja lagi dan mendesak maju, Tianmo bergelap tertawa, teriaknya, Hahaha, tak tersangka Tian Tihu yang termasuhur dan konon penuh tersimpan kitab pusaka macam apapun, siapa tahu pada detik yang berbahayakan Toa Kongcu kita tidak mengeluarkan tipu serangan penyelamat yang paling bagus, tapi malah mengeluarkan gerakan bus yang ciang dari hakpo kami. Sungguh hal ini menimbulkan tanda tanya besar kuingat menar si bocah Yewi yang lolos di bawah pedang kita itu pun apal ilmu pukulan bus yang ciang ini, kata Jin Mo Kua Kin Long, segera Tian Mo Iun. Geter kekeh kekeh, tanyanya, he he, jangan-jangan Anda ini kan Toa Kongcu palsu air muka Yewi berubah, Ia pikir lawan tidak boleh diberi kesempatan merabah-rabah asal usulnya segera ia melancarkan serangan pula, he he, tampaknya selama di Tian Tihu kau telah berhasil mencuri belajar tiga jurus Tian Mo sengaja menyindir. Kini Jin Mo dan Te Mo tidak pandang sebelah match lagi terhadap Yewi, mereka diang saja meski diserang, mereka sengaja menunggu sesudah anak muda itu mendekat, lalu akan balas menyerang supaya Yewi menjadi kelebahkan. Betapapun ketiga jurus serangan Yewi sudah apal bagi mereka, mereka mengira bila anak muda itu menyerang lagi tentu dapat ditangkis dengan mudah. Masa kau berani mengantarkan kematian pula, belum habis Te Mo menjengek, mendadak terdengar suara plak-plak-plak tiga kali, pipi Sem Mo masing-masing telah kena digambar satu kali. Tian Mo merabat pipinya yang terpukul itu sehingga lupa balas menyerang, serunya dengan terkejut, ilmu pukulan macam apa ini? Yewi sendiri tidak menduga ketiga puluh jurus pukulan ajaib ajaran si kakek Ji Pek Liong itu bisa sedemikian lihainya, sekali menyerang lantas kelihatan hasilnya, saking heran ia sendiri pun melenggong sehingga lupa melancarkan serangan lain. Rupanya Sem Mo terkesiap juga oleh serangan aneh itu. Hendaklah maklum bahwa kungfu mereka bertiga sudah tergolong jelas satu di dunia Kang O, sekarang masing-masing kena digempur sama kali oleh anak muda yang masih hijau plomco begitu tanpa bisa menangkis. Kalau kejadian ini tersiar, jelas mereka akan kehilangan muka, seketika Jim Mokwakim Liong menjadi ragu, ucapnya dengan tergagap, To'ako, dia, dia bukan titik bukan bocah si Yewi, Sem Mo percaya Yewi tidak nanti memiliki kungfu setinggi ini, seketika mereka tidak berani lagi menuduh anak muda di depan mereka ini sebagai Kang Kong Cu Samaran Yewi. Kan Hai Soan juga rada sangsi ketika Sem Mo menuduh Yewi sebagai Kang Kong Cu palsu, tapi sekarang dilihatnya Seng To'ako mengeluarkan pula sejurus serangan aneh yang membuat bingung Sem Mo, namun Ho Hai Soan sendiri dapat mengenal gaya ilmu pukulan itu. Kalau tadi ia merasa sangsi, sekarang rasa sangsi itu tambah besar. Sebab jurus serangan Yewi itu intinya sama sekali tidak sama dengan kungfu Tiantihu, jurus serangan seorang boleh berbeda tapi gayanya tidak dapat berubah. Yewi sendiri tidak pernah belajar kungfu Tiantihu, maka begitu mengeluarkan serangan aneh itu, seketika dapat diketahui oleh Kan Ho Hai Soan. Apalagi kalau teringat olehnya perangai Seng To'ako memang berbeda daripada dahulu, diam-diam ia berpikir, jika To'ako ini adalah samaran orang lain, lalu kemana perginya To'ako ku yang tulen itu dalam pada itu di Tiantihu sudah terjadi pertarungan sengit, terdengar suara hiruk pikuk dan jerit ngeri timbul di sana-sini disertai asap tebal di tengah api yang menjilat-jilat. Melihat keadaan tidak boleh tertunda lagi, bila ayah tentu Tiantihu sukar bobol lagi, untuk itu mereka masih harus bertanggung jawab terhadap Seng Po Chu, maka serentak Seng Po berteriak dan mengerahkan barisan mereka, kembali mereka melancarkan serangan dasyat terhadap Yewi. Yewi sendiri pun tambah kepercayaan kepada kemampuannya sendiri setelah serangannya berhasil tadi, segera ia layani ke-12 musuh dengan 30 pukulan ajaib ajaran Jipek Kliong, setiap serangan musuh dapat dipatahkannya dengan manis, setiap gerakannya selalu mencapai sasarannya dengan tepat. Karena ke-9 Begundal Seng Mo harus ikut menyerang Yewi dengan sepenuh tenaga, mereka tidak sempat memikirkan lagi kan Ho'ai So'an dan Hisi kesempatan mana segera digunakan Ho'ai So'an dan Hisi untuk menerobos keluar dari kepungan musuh. Hisi merasa khawatir melihat Yewi sendirian harus melawan kerubutan 12 musuh yang tangguh, katanya, Sio Chia, marilah kita ikut serbu untuk membantu Kong Chu, Ho'ai So'an menggeleng perlahan, ia tahu kakak yang masih menjadi persoalan ini seketika takkan kalah, justru keadaan di rumah sana yang harus dipikirkan maka ia lantas mengajak Hisi untuk pulang ke Tiantihu saja. Tapi baru saja ia hendak melangkah ke sana, sekonyong-konyong dari dalam rumah sana menerjang keluar seorang lelaki kekar berbaju hitam dan berkedok kain hitam pula, dengan cepat ia menerjang ke tengah barisan Semmo, lalu dia menghantam dan menendang Yewi dengan cepat. Semula Semmo mengira orang yang datang dari Tiantihu pasti akan membantu Yewi, siapa tahu justru pihak mereka yang dibantu, meski tidak tahu siapa gerangannya, namun ia pun tidak sempat bertanya, segera mereka pun menyerang dengan lebih gencar. Tadinya Yewi sudah rada di atas angin, tapi begitulah lelaki berbaju hitam itu ikut terjun dalam pertempuran hanya beberapa gedrakan saja Yewi lantas kewalahan, diam-diam ia terkejut, ia heran siapakah orang berkedok yang lihai ini, tampaknya kungfunya terlebih tinggi daripada Semmo. Yewi belum apal sekali meyakinkan 30 jurus pukulan ajaib itu, maka belum dapat melancarkan daya serangnya yang hebat, lama-lama ia menjadi payah, sedikit meleng bisa jadi jiwa akan melayang. Setelah mengikuti 2-3 jurus serangan lelaki berkedok itu, Ho Aisoan jadi lupa pulang ke Tiantihu, dia mengikuti gerak-gerik orang itu dengan seksama, makin dipandang makin heran. Mendadak dilihatnya orang berkedok itu melancarkan suatu pukulan maut, saat itu Yewi sedang menghadapi serangan dari 4 penjuru, tampaknya dia pasti tidak dapat menghindarkan pukulan maut itu, jangan, To Ako teriak Ho Aisoan mendadak. Siapa yang dipanggilnya To Ako demikian, Yewi merasa heran. Belum lagi timbul pikirannya yang lain, sekonyong-konyong dada terasa seperti dihantam martil, ia tidak tahan dan tumpah darah, hilanglah ingatannya, rasa-rasanya pedang tulang putih Sammo terus menusuk juga ke arahnya, karena tidak dapat menghindar diam-diam ia mengeluh, mati aku lalu ia pun jatuh pingsan, waktu siuman kembali, dilihatnya sekelilingnya gelap gulita. Barangkali aku sudah mati demikian ia bergumam sendiri. Tapi suara dingin seorang tiba-tiba bergema di tepi telinganya, tidak kau belum mati serentak Yewi bangkit berduduk dan berteriak, Hi, siapakah suara dingin itu? Berkata pula, Masa suaraku tidak kau kenal lagi? Hah, engkau jilo ciam pua serup pwek giok. Meng, mengapa engkau pun berada di sini? Mengapa aku tidak boleh berada di sini? Demikian jawab suara itu. Oh, entah mengapa, mengapa lo ciam pua meninggal dunia? Katanya Yewi dengan berduka. Ngaco belomel suara itu dengan tertawa, Aku Jipek Liyong hidup sedar bugar, Bilakah ku mati cepat? Yewi mengetik batu api, Setelah api menyala, Benarlah dilihatnya si kakek aneh Jipek Liyong berdiri tegap di depannya. Ia coba menggigit ujung lidah dan terasa sakit serunya dengan girang, Hah, lo ciam pua, Kiranya wampu belum mati Jipek Liyong tertawa geli, Katanya, Jika kau tidak istirahat sebaik-baiknya, Meski tidak mati juga bisa jadi akan cacat selama hidup, Baru sekarang Yewi merasa tenggorokannya memang rada anjir, Bila tidak berbaring mungkin akan tumpah darah lagi, Ia tahu pukulan orang berkedok itu cukup keras sehingga membuatnya terluka parah, Cepat ia merebahkan diri pula, Ia pandang sekelilingnya, Semuanya batu pualam putih, Seperti di dalam sebuah gua, Tempat tidurnya juga pualam putih, Tapi berbentuk peti mati ia terkejut, Hah, apakah aku berada dalam pemakaman raksasa keluarga kan? Maka bergolaklah pikirannya. Terbayang oleh Nyaker bagaimana Jilo Ciam Puah ini keluar dari daerah terlarang Tiantihu ini untuk menolongnya, Dan siapakah gerangan orang berkedok itu? Bagaimana pula keadaan Tiantihu sekarang? Apakah sudah bobol di serbu pihak Hekpo dan pusaka simpanannya telah dikuras seluruhnya oleh musuh? Selagi melamun, Tiba-tiba Jipek Kliung berkata padanya, Jangan berpikir yang bukan-bukan, Awas segera ia merasa berbagai hiatu di tubuhnya telah ditutup oleh Jipek Kliung, Setiap kali tertutup arus hawa hangat lantas tersalur masuk melalui hiatu yang bersangkutan, Ia tahu orang tua itu sedang melakukan penyembuhan kepadanya, Diam-diam ia pun mengerahkan tenaga dalam untuk mengiringi tenaga tutukan si kakek sehingga hawa hangat merata di seluruh tubuhnya. Selesai menutup berbagai hiatu penting, Sambil mengusap keringatnya Jipek Kliung berkata dengan tertawa, Luwekangmu ternyata lumayan juga timbul rasa terima kasih Yeui, Dengan hormat ia menutur, Sejak kecil Wampu sudah mendapat ajaran teori luwekang tinggalan almarhum ayahku, Oh, siapakah nama ayahmu? Ayah bernama, Belum lanjut ucapan Yeui, Mendadak rasa mengantuk menerjang benaknya. Sudahlah tidur saja dulu, Jangan bicara lagi, Kata Jipek Kliung pelahan. Tidur Yeui ini berlangsung hingga sehari semalam, Sesudah mendusin, Semangatnya terali sangat segar, Dilihatnya di sisi kiri ada cahaya terang, Ia lantas turun dari peti mati itu dan menuju ke sana. Setelah melalui sebuah lorong bawah tanah yang sempit, Membelok satu kali, Lalu terlihat sebuah pintu batu yang tinggi setengah tertutup, Sesatnya ia dorong daun pintu. Kemudian dilihatnya di atas pintu batu itu tertulis makam keturunan sederah keluarga kan. Segera Yeui tahu pintu batu raksasa ini adalah batu nisan yang terletak di tengah-tengah makam itu. Perlahan ia melangkah keluar, Terlihat keadaan di sekitar situ masih tetap serupa apa yang dilihatnya tempoh hari, Si kakek Jipek Kliung tampak duduk tenang di atas tanah rumput, Ia mendekati si kakek dan menyapa dengan pelahan, Lo ciampu si kakek terjaga bangun, Jawabnya dengan tertawa, Sudah sehat Yeui merasa si kakek telah jauh lebih tua daripada waktu pertama kali dia melihatnya. Padahal kejadian itu baru beberapa hari yang lalu, Hanya dalam waktu sesingkat ini mengapa si kakek sudah bertambah setua ini? Karena tidak tahu apa sebabnya, Seketika Yeui berdiri kesima dan lupa menjawab, Si kakek menggeliat, Katanya dengan menghela nafas, Ai, makin tua, Tidak berguna lagi karena menyembuhkan lukamu, Seharian terasa penat sekali, Baru sekarang Yeui paham duduknya perkara. Rupanya karena terlalu banyak mengeluaran tenaga murninya untuk menyembuhkan lukanya, Maka kakek itu mendadak bertambah banyak lebih tua. Teringat hal ini, Bercucuranlah air mati Yeui, Ucapnya, Oh, Wampuat pantas mampus, Membikin susah ciam puas saja, Ini, Jangan kau menyesali dirimu sendiri, Tapi badanku yang tak berguna, Mana boleh menyalahkan kau ujar si kakek dengan tertawa. Melihat sikap orang yang tenang dan wajar, Diam-diam Yeui kagum akan kebesaran jiwanya semuanya dihadapi dengan hati terbuka tanpa merasa sedih dan menyesal, Sungguh keluaran buatnya pantas dihormati. Lalu si kakek berkata pula, Kemarin dulu kulihat api berkobar di Tian Tihu, Terdengar pula suara pertempuran mestinya sudah kuputuskan takkan masuk ke Tian Tihu, Tapi dalam keadaan demikian hal ini tidak terpikir lagi olahku, Cepat aku memburu ke sana untuk melihat apa yang terjadi siapa tahu, Bicara sampai di sini, Mendadak air mukanya berubah pucat menghijau, Badan pun rada gemetar, Jelas karena teringat sesuatu kejadian sehingga membuatnya gemas. Yeui tidak tahu, Disangkanya si kakek sakit demam, Cepat ia bertanya, Hi, kenapa kau lociampu? Tapi si kakek lantas berubah tenang lagi, Katanya pelahan sambil memandang Yeui, Kau anak yang baik, Sebaliknya dia adalah anak busuk yang berhati keji dan kejam, Yeui merasa bingung, Tanyanya, Siapa dia yang lociampu? Maksudkan tidak perlu urus siapa dia, Pendek kata akhirnya dapat ku selamatkan kau, Tutur si kakek dengan menyesal, Kalau terlambat sebentar saja, Bisa jadi aku akan mati gemas, Bahkan juga menyesal selamanya, Diam-diam Yeui berterima kasih terhadap orang tua yang sedemikian memperhatikan dirinya, Karena memikirkan keadaan Tiantihu, Segera ia bertanya pula, Waktu itu ampu roboh terpukul oleh orang berkedok itu, Lalu tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya, Entah bagaimana kemudian meski serbuan Hekpo itu sudah disiapkan sebelumnya, Dilakukan dari luar dan diselundupkan ke dalam, Jumlah mereka pun jauh lebih banyak, Tapi setiap penghuni Tiantihu memiliki kungfu yang tidak lemah, Pihak Hekpo tak dapat melawannya dan akhirnya lari terbirik-birik, Apa betul Yeui menegas dengan girang, Masa ku bohongi kau kata si kakek dengan tertawa, Tiantihu hanya terbakar sebuah rumahnya, Pihak Hekpo mestinya ingin merampok kita pusaka Tiantihu, Akhirnya kentut saja tidak diperoleh, Dari mana mereka tahu bahwa segala macam pusaka Tiantihu selama tiga turunan tersimpan di sini seluruhnya, Yeui lantas teringat kepada keselamatan loyokci, Dengan ragu ia bertanya pula, Apakah, meredat tidak apa-apa titik setelah ku selamatkan kau, Kulihat pihak Hekpo tidak sanggup bertahan lagi dan berturut-turut kabur, Lalu tidak kupusinkan lagi apa yang terjadi, Aku pun tidak tahu adakah yang terluka di antara mereka, Yeui merasa khawatir, Katanya dengan pelahan, Lociampua, Wampua akan keluar untuk menjenguk mereka, Jangan pergi ke sana, Jawab si kakek mendadak, Selanjutnya kau tidak perlu lagi pergi ke Tiantihu, Tapi, Tapi In Kong mengharuskan Wampua, Untuk apalagi kau menyamar dia Wampua diserahi tugas dan harus setia pada kewajiban, Terpaksa, Setia pada kewajiban apa, Kalau ku bilang jangan pergi, Tetap tidak boleh pergi bentak si kakek mendadak, Karena marah, Mukanya menjadi pucat pula, Marah si kakek cepat datang juga cepat hilangnya, Dengan pelahan ia berkata, Sebenarnya tidak pantasku marah padamu, Sesungguhnya bila menghadapi orang yang tidak berbudi begitu kau pun tidak perlu memegang janji, Kau tahu, Urusan dunia kangow seribu perubahan, Jika kau tidak dapat mengikuti gerak perubahan itu, Kau sendiri yang akan rugi, Hatimu sangat baik, Tapi hal ini harus kau camkan, Harus mengikuti setiap gerak perubahan keadaan, Sejak daulu banyak panglima setia yang kukuh pada pendirian dan tidak dapat mengikuti perubahan keadaan, Akibatnya perjuangannya gagal dan jiwa pun melayang, Sungguh pengorbanan yang sia-sia khawatir si kakek marah lagi, Yeui mengiakan berulang dan tidak berani membantah, Setelah termenung sejenak, Seperti mendadak telah mengambil sesuatu keputusan, Lalu kakek itu berseru, Kau tinggal saja di sini untuk apa wampu tinggal di sini, Tanya Yeui terkejut, Apakah kau suka belajar kungfu pada ku tanya si kakek, Yeui sendiri mempunyai kisah pribadi yang sedih, Menanggung dendam kesumat orang tua, Dia memang sangat ingin mendapatkan ilmu sakti untuk menuntut balas, Cuma sayang harapannya selama ini sia-sia belaka karena tidak mendapatkan petunjuk guru yang pandai, Sekarang si kakek si jiang diketahuinya mahasakti ini sukarlah mau menjadi gurunya, Keruan Yeui kegirangan, Cepat ia berlutut dan menyembah, Katanya, Wampu akan belajar dengan segala senang hati, Tapi ilmu silatku sangat sulit dipelajari, Tutur si kakek, Bahkan sesudah berhasil mempelajarinya kau harus mempunyai, Tekat yang keras untuk melaksanakan sesuatu bagiku, Apakah kau sanggup Wampu tidak tahu betapa kemampuannya sendiri, Tapi Wampu hanya berpegang teguh pada pendirian bahwa segala sesuatu akan kulakukan dengan sesungguh hati dan sepenuh tenaga, Maka apapun juga tentu akan dapat kulaksanakan, Bagus, cita-cita bagus puji si kakek, Maka selanjutnya Jipek Kliong akan mengajarkan segenap kemahiran yang dikuasainya kepadamu, Dia lantas membawa Yeui ke dalam makam raksasa itu, Di dalam kuburan raksasa itu terdapat jalan yang bersimpang selurkian kemari dengan kamar batu yang tak terhitung jumlahnya, Untuk mencapai kedalaman makam itu ada ker berjalan tertentu, Kalau ngawur, tentu akan menyentuh pesawat rahasia dan mendatangkan malapetaka, Yeui tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan yang jelas berliku-liku, Membelok ke sana dan memutar ke sini, Untuk mengingatnya satu persatu sungguh tidak mudah, Sampai akhirnya si kakek berhenti di suatu tempat, Di depan kita ini adalah sebuah ruangan batu yang terbesar di dalam kuburan ini, Tutur si kakek, Selanjutnya boleh kau berlatih kufu di dalam ruangan ini, Bila manaku anggap cukup dan memuaskan hasil latihanmu barulah boleh keluar dari makam ini, Padahal yang dilihat Yeui di depan situ hanya dinding batu belaka, Di mana ruang yang dimaksudkan, Dengan heran, Dilihatnya si kakek meraba dinding batu itu, Lalu tiga potong batu dinding itu ambles ke bawah, Ketika si kakek mendorong sekuatnya, Dinding itu lantas terbuka sebuah pintu setinggi tubuh manusia, Baru sekarang Yeui mengetahui betapa rahasia bangunan makam ini, Sesudah ikut masuk ke dalam ruangan, Yeui rapatkan kembali pintu batu, Mereka datang dengan membawa lilin, Maka dapat mengenal jalan dengan baik, Tapi sekarang si kakek mendadak memadamkan api lilin, Keadaan di dalam ruangan seketika gelap bulita, Di sini tak ada cahaya, Tapi mempunyai saluran hawa yang cukup, Boleh kau tinggal di sini dan berlatih dengan tekun, Urusan lain tidak perlu pusing, Aku yang akan membereskannya bagimu, Demikian pesan si kakek, Wampu harus tinggal di ruangan yang gelap bulita ini, Tanpa penerangan tanya Yeui, Betul, jawab si kakek, Yeui sangat heran mengapa dirinya disuruh tinggal di tempat gelap begini, Padahal masih banyak ruangan yang tembus cahaya, Tapi lantas terdengar si kakek berkata, Umumnya orang berlatih kufu karena ada pembatasan siang dan malam, Maka hasilnya sering-sering juga kepalang tanggung, Tapi sekarang tempat tinggalku ini tiada perbedaan antara siang dan malam, Kau dapat berlatih sepuasmu, Kalau lelah boleh istirahat, Sesudah istirahat lantas berlatih lagi secara kejiwaan, Kau akan merasa senantiasa sedang berlatih dan takkan kendur, Sedetik kau berlatih sedetik pula akan mendapat kemajuan, Hasil latihanmu nanti tentu akan jauh lebih kuat daripada orang lain, Tapi wampu tak dapat melihat siang pual, Kau bagaimana dapat belajar kata Yeui, Ilmu silat apapun juga, Yang paling penting ialah luekangnya, Tenaga dalamnya, Kebatinannya, Tutur si kakek, Maka sekarang akan kuajarkan dulu luekang simhoat, Teori kebatinan, Habis itu baru akan kuajarkan kungfunya, Mengenai luekang simhoatnya, Cukup asalkan kau paham istilah-istilah kuncinya saja, Entah luekang simhoat apa yang akan siang pual ajarkan pada ku tanya Yeui, Luekang simhoat ini aku sendiri tidak pernah melatihnya, Ujar si kakek dengan gegetun, Tapi ku tahu dengan jelas kekuatan luekang ini jauh lebih hebat daripada luekang simhoat yang lain, Boleh dikatakan tiada bandingannya di dunia ini, Namanya Tian Isin Kang, Ilmu sakti baju langit, Tian Isin Kang Yeui mengulang istilah itu, Sungguh nama yang aneh Tian Isin Kang, Nama ini meski aneh, Tapi telah banyak membuat susah orang buling, Banyak orang mengintikannya siang dan malam dan tidak pernah mendapatkannya, Beruntung juga orang si ji ini bisa mendapatkan istilah kunci latihannya secara lengkap, Mendengar si kakek sangat memuja Tian Isin Kang, Yeui menjadi heran mengapa kakek itu sendiri tidak mau melatihnya, Ia coba bertanya dan ciampu sendiri mengapa tidak melatih Tian Isin Kang ini, Sampai sekian lama si kakek tidak menjawab, Karena tidak dapat melihat perubahan air muka orang tua itu, Yeui mengira si kakek tidak sudi menjelaskan alasannya, Ia tidak tahu bahwa saat itu si kakek justeru lagi mengenangkan kejadian masa lampau dan hal mana membuat pedih hatinya, Selagi Yeui hendak bicara urusan lain, Tiba dua si kakek bersuara, Lantaran sejak kecil aku sudah berlatih luwekang simhoat lain macam, Maka tidak boleh berlatih Tian Isin Kang lagi, Wampo juga pernah belajar luwekang simhoat lain selama beberapa tahun, Entah boleh belajar lagi Tian Isin Kang atau tidak tanya Yeui, Luwekang simhoat apa yang diajarkan ayahmu itu tanya si kakek, Kata ayah, Luwekang simhoat itu bernama kusip tai kang, Ilmu kura istirahat, Jawab Yeui, Kusip tai kang, Luwekang ini sangat sulit dilatih, Pernah ku dengar ilmu ini, Ujar si kakek, Dengan suara sedih Yeui berkata pula, Sebelum meninggal ayah telah mengajarkan beberapa istilah kunci latihan padaku, Selama beberapa tahun Wampo berlatih secara tidak terpimpin, Entah tepat tidak latihanku secara teori, Bila manaku si kakek yang terlatih dengan baik, Dalam hal tenaga dalam sukar ditandingi oleh luwekang simhoat jenis lain, Bila terlatih sempurna tidak sulit untuk menjadi tokoh kangung kelas 1, Tampaknya Wampo belum berhasil menguasai ilmu ini, Ujar Yeui, Buktinya kemarin itu ketika berhadapan dengan musuh, Beberapa kali musuh kena seranganku, Tapi tak dapat melukai atau merobohkan mereka, Bila sempurna latihanmu tentu takkan terjadi begitu, Meski latihanmu belum berhasil dengan baik, Tapi juga sudah lumayan, Kata si kakek, Asalkan kau latih lebih giat lagi, Akhirnya pasti akan mencapai tingkatan yang sempurna, Setelah berlatih kusip tai kang, Apakah boleh berlatih pula tian ising kang tanya Yeui? Kedua macam luwekang simhoat ini adalah ilmu kebatinan aliran baik, Keduanya tidak saling bertentangan, Maka dapat dilatihnya bersama sekaligus, Setelah kau mempunyai dasar latihan kusip tai kang, Lalu berlatih tian ising kang lagi hasilnya, Nanti tentu akan jauh lebih baik daripada melulu melatih tian ising kang saja, Setelah berkata, Kakek itu tidak bersuara lagi dan Yeui juga tidak bertanya, Sampai sekian lamanya, Mendadak si kakek berseru, Ah, teringatlah olahku, Taulah aku siapa ayahmu ayahku bernama Bunhou, Tutur Yeui, Ya, ternyata benar dia, Seru si kakek dengan rada terkesiap, Apakah Ciam Pua kenal mendiang ayahku, Berpuluh tahun yang lalu pernah ku dengar nama Ciam Piam Hoi Yeubunhu Adalah seorang ksatria yang berbudiluhur dan suka menolong sesamanya, Hanya dia saja yang mahir kusip tai kang yang konon sudah lama lenyap dari dunia persilatan, Tutur si kakek, Untuk pertama kalinya Yeui mengetahui Seng Ayah mempunyai sebuah nama julukan di kalangan kependekaran, Matelumlah, pada usia 8 dia sudah ditinggalkan ayahnya, Sudah hampir 10 tahun dan wajah Seng Ayah saja sudah tidak begitu jelas lagi, Sekarang didengarnya pujian Jipek Kliong, Seperti anak kecil ya lantas bertanya, Apakah betul ayahku seorang pendekar besar yang baik dia memang seorang pendekar termashur? Jawab Jipek, Satu Iong Cuma tidak tersangka akan meninggal sedini itu, Takdir ternyata tidak memberi panjang umur kepada orang baik Apakah kau tahu sebab apakah ayahmu meninggal ayah meninggal dibunuh orang? Jawab Yeui dengan sedih, Seketika alis Jipek Kliong menegak, Tanyanya dengan gusar, Siapakah musuhmu itu? Wampu cuma tahu musuh yang ikut mencelakai ayah itu sangat banyak, Tapi belum dapat memastikan siapa-siapa mereka itu, Tutur Yeui dengan menangis, Jangan berduka, Jangan sedih kata Jipek Kliong, Asalkan selanjutnya kau berlatih dengan tekun, Setelah tamat belajar, Lalu selidiki dengan pelahan, Kuyakin satu persatu musuhmu pasti akan dapat dibekuk batang lehernya, Yeui berhenti menangis, Ucapnya dengan tegas dan tekat bulat, Baik, Wampu pasti akan berlatih sediatnya, Kau memang anak yang baik, Puji Jipek Kliong dengan tertawa, Sekarang akan kuajarkan dulu tiga kalimat kunci latihan dasar Tian Isin Kang, Ketiga kalimat itu mengandung arti sangat dalam, Cukup lama si kakek memberi penjelasan barulah dapat dipahami seluruhnya oleh Yeui, Selanjutnya ia lantas berlatih sendiri dengan tekun menurut makna yang terkandung dalam ketiga kalimat itu, Tanpa membedakan siang dan malam, Yeui terus berlatih kedua macam ilmu sakti itu di dalam makam raksasa itu, Hanya sekejap saja setahun sudah lalu, Karena mendapat bimbingan si kakek aneh Jipek Kliong, Kusip Kai Kang kini sudah dapat dikuasai Yeui dengan sempurna, Meski Tian Isin Kang lebih sulit dilatih, Tapi juga sudah tujuh bagian telah dikuasainya, Hari ini Jipek Kliong datang membawakan makanan dan ditaruh di depan Yeui, Lalu katanya, si akan makan, Anak Wee meski di dalam ruang kuburan itu tetap gelap bulita tak tembus cahaya sedikitpun, Tapi selama setahun Yeui sudah terbiasa dan dapat melihat sesuatu benda dengan jelas, Sudah tentu sama sekali berbeda daripada waktu pertama kali dia masuk ke situ, Kini kegelapan itu sudah tidak membuatnya heran lagi padahal kalau dia tidak berlatih Tian Isin Kang, Biarpun dia tinggal seratus tahun di situ juga akan tetap tak bisa melihat dalam kegelapan seperti orang buta, Selesai Yeui makan, Dengan tertawa Jipek Kliong lantas berkata, Sekarang boleh kau ikut keluar saja dan tidak perlu tinggal lagi di sini, Murid belum berhasil sepenuhnya menguasai ilmu yang kulatih, Mengapa sudah boleh keluar tanya Yeui? Apakah kau tahu sudah berapa lama kau berdiam di dalam makam ini? Tanya si kakek Murid tidak tahu, Jawab Yeui Sudah genap setahun, Ucap Jipek Kliong dengan gegetun Setahun Yeui menegas dengan terkejut Murid mengira baru beberapa bulan saja, Hal ini disebabkan kau berlatih dengan tekun dan tanpa terasa seng waktu lalu dengan cepat, Ujar Jipek Kliong, Sekarang wekangmu sudah berhasil kau latih, Kau tidak perlu berdiam lagi di ruang gelap ini, Boleh ikut keluar untuk belajar ilmu silat lainnya, Oh-oh-oh-oh-oh-oh setiba di luar kuburan, Karena mendadak melihat sinar matahari, Kedua mati Yeui terasa silau dan pedas, Segera ia memejamkan mati dan beristirahat sejenak, Kemudian membuka mati dengan pelahan, Ia melihat kulit badan sendiri putih luar biasa, Berbeda jauh dengan warna kulit waktu masuk ke dalam makam dahulu, Ia mengira hal ini disebabkan selama setahun tidak terkena sinar matahari, Ia tidak tahu bahwa perubahan kulit badannya juga akibat latihan Tian Ixin Kang Semakin sempurna latihannya, semakin putih pula kulit badannya Di depan makam adalah tanah lapang berumput Jipek Kliung berduduk di situ dan berkata Kau pun duduk saja di sini, Yeui duduk di depan orang tua itu Lalu Jipek Kliung berkata pula Tian Ixin Kang ku dapatkan dari seorang perempuan aneh di dunia persilatan Kupaham istilah kuncinya, tapi belum pernah kulatih Selama setahun ini latihan bu entah sudah mencapai taraf bagaimana Boleh kita coba-coba adu tangan Mengadu tangan antara ahli lukang sangat berbahaya Bila mana salah sedikit bisa mengakibatkan keduanya sama-sama celaka Kawatir terjadi apa-apa, Yeui menjadi ragu dan tidak berani Melihat anak muda itu diam saja, Ji, Teg Kliung tertawa Katanya, tidak perlu kau takut Kelurumu tentu mempunyai perhitungan Terpaksa Yeui menurut Ia menjulurkan sebelah tangannya dan beradu telapak tangan dengan Jipek Kliung Tapi ia pun tidak berani mengerahkan tenaga Boleh kau kerahkan sepenuh tenaga Kalau tidak, kera bagaimana dapat ku ketahui sampai taraf mana latihanmu Kata, si kakek Tiada jalan lain, terpaksa Yeui menurut semula Jipek Kliung mengira dengan mudah akan dapat ditahannya tenaga anak muda itu Tak taunya tenaga Yeui terus menyerangnya seperti gelombang ombak samudera yang dasyat Keruan ia terkejut, cepat ia menahan sepenuh tenaga Seketika kedua telapak tangan lantas melengket, keadaan menjadi gawat Rupanya Jipek Kliung mengira lewekang sendiri jauh lebih kuat daripada Yeui Dan dapat menguasai tenaga pukulan sendiri dengan sesukanya Tentu tak akan menimbulkan bahaya bagi anak muda itu Ia tidak menyangka bahwa tenaga dalam Yeui sekarang ternyata sama kuatnya dengan dia Dengan demikian, untuk memisahkan mereka menjadi sulit Sejenak kemudian, Jipek Kliung mulai berkeringat dingin Sama sekali tak terpikir olehnya bahwa tenaga dalam Yeui bisa sama kuatnya dengan dirinya Apakah karena Tian Ixin Kang itu memang mahasakti atau lantaran tenaga dalam sendiri yang mundur banyak daripada dahulu Keadaannya yang payah itu tidak berani dikatakannya kepada Yeui Sebab ia kuatir anak muda itu akan terkejut Demi keamanan Sang Guru, mungkin anak muda itu akan buru-buru menarik kembali tangannya Jika demikian jadinya, tentu Yeui yang akan terluka oleh tenaga pukulan yang sukar ditahan itu Malahan jiwa anak muda itu mungkin bisa melayang Sebab ia menyadari keadaannya sekarang sudah tidak mampu lagi menguasai tenaga pukulan sendiri dengan sesukanya Selakanya Yeui sama sekali tidak tahu keadaan Jipek Kliung yang serba susah itu Dia masih terus mengerahkan tenaga sebagaimana diminta Sang Guru Tadil Diam-diam Jipek Kliung mengeluh dan terpaksa bertahan terus hingga kedua pihak sama dua lelah dan kehabisan tenaga Dengan demikian sekalipun kedua orang sama terluka tentu akan lebih enteng daripada kalau cuma seorang saja yang terluka Dengan prihatin segera ia berkata Anakui, bila guru tidak memberi perintah sekali-sekali tidak boleh kau tarik tanganmu Meski di dalam hati Yeui merasa heran mengapa sedemikian lama Sang Guru menjajal kekuatannya Tapi sukar baginya untuk bertanya Terpaksa ia hanya mengangguk saja dan pelahan tetap mengerahkan tenaga Inilah sebuah lukisan yang hidmat, tenang dan damai Tapi tiada yang tahu bahwa dibalik lukisan ini betapa akan menimbulkan akibat yang tragis Suasana sunyi senyap, kesunyian yang luar biasa dan aneh Pada saat itulah sekonyong-konyong dan luar hutan sana melayang masuk sesosok bayangan Begitu enteng dan cepat datangnya bayangan itu seolah-olah badan halus saja Kiranya seorang perempuan, cuma lantaran dan danan dan gerakannya yang gesit Maka tampaknya serupa hantu yang baru muncul dari kuburan Perempuan ini memakai baju panjang sutra hitam yang menyeret tanah Rambutnya yang hitam terurai hingga batas pinggang Wajahnya putih seperti kertas Sedikit pun tidak ada cahaya muka orang hidup Kedua matanya juga kelihatan buram Memandang kaku ke depan Tapi langkahnya enteng seperti mengambang di permukaan tanah Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun Orang bilang badan halus kalau berjalan kaki tidak menempel tanah Apakah perempuan ini memang betul sesosok badan halus? Tapi di siang hari bolong begini Hernana bisa badan halus muncul di depan umum? Tampaknya tetap juga manusia hidup Dia berjalan sampai di depan Jipek, Klyong dan Yeui Ia pandang mereka dengan sorot metu yang nanar Lalu menegur dengan suara yang sepat Berbuat apa kalian di sini? Jipek, Klyong tidak menjawab Yeui sendiri lagi mengerahkan Tian Isin Kang Dalam keadaan demikian Ia tidak dapat memikirkan urusan lain Mendadak lengan baju perempuan itu mengebas Katanya dengan tidak sabar Kalian menyingkir dulu Tidak boleh berdiam di sini Masih banyak pekerjaan penting yang harusku selesaikan Kebasan lengan bajunya itu kebetulan Mengenai telapak tangan kedua guru dan murid itu Sehingga secara tepat mereka tergetar mundur Tiada seorang pun yang terluka Semua kekuatan yang terkumpul pada tangan kedua orang itu Seakan-akan telah terhapus oleh kebasan lengan bajunya tadi Jipek, Klyong tidak bicara apapun Ia pegang tangan Yeui terus diajak berlari ke belakang makam Setiba di sana Mereka masih dapat mengintai apa yang terjadi di depan makam Siapakah diatanya Yeui dengan heran SSST, jangan bersuara Lihat saja desisi kakek Perempuan tadi sama sekali tidak menghiraukan Ada orang mengintip di samping sana Cukup baginya asalkan orang lain tidak merintangi jalannya di depan makam Dengan termangu-mangu dia pandang batu nisan makam keluarga kan itu Bibirnya kelihatan bergerak-gerak Entah apa yang diucapkannya Hampir sebagian besar muka perempuan itu Teraling oleh rambutnya yang panjang Sehingga wajahnya tidak terlihat jelas Cukup lama dia berkomat kamit Habis itu mendadak ia tertawa terkikik-kikik Coba kau lihat Akhir-akhir ini aku bertambah cantik Bukan kedua tangannya yang kelihatan kurus kering itu Lantas menyebak rambutnya yang panjang itu Sehingga kelihatan jelas wajahnya yang sudah tua dan kurus itu Yeui tidak menyangka bahwa suara tadi diucapkan oleh perempuan setengah bayak ini Padahal siapapun yang mendengar suaranya pasti akan mengira pengucapnya adalah seorang perempuan yang masih muda, lincah dan mempesona Luar biasa heran Yeui Ia tidak tahu dengan siapakah perempuan itu berbicara jelas di depannya adalah makam orang niat Memangnya dia lagi bicara dengan orang niat Mengapa pula dia berbicara seaneh itu? Semua ini menimbulkan perasaan yang misterius Hati Yeui serasa tertindih oleh sepotong batu hampir-hampir saja tidak dapat bernapas Dilihatnya perempuan itu masih menyisi rambutnya ke samping dan mengapa dia berdiri tidak bergerak Senyum dan sikapnya itu sangat tidak cocok dengan usia ayah Dan mengapa dia masih terus berdiri di situ? Apakah supaya dipandang sepuasnya oleh orang yang dimaksudkannya tadi? Dengan simpatik Yeui memandangi perempuan itu seakan-akan sudah dikenalnya Rasanya seperti sudah sering dilihatnya Cuma dia tidak ingat lagi Tiba-tiba didengarnya Jipek Liong mendesir SSST Anak We, wajahnya mirip benar dengan kau hati Yeui serasa menjerit benaknya seolah-olah deketuk dengan keras Telinga mendenging, diam-diam ia berteriak, mirip benar Mengapa wajahku mirip benar dengan dia sekonyong-konyong lenyap senyuman yang menghiasi wajah perempuan itu? Ia lepaskan rambutnya, lalu mengeluh seperti rintihan hantu dan menghela nafas panjang Suaranya kembali sehat dan kering Katanya, akan kumainkan sejurus kufu lagi bagimu Lalu aku akan pergi dalam sekejap saja Kelihatan lengan bajunya bertaburan dengan suara angin yang berdesir Makin lama makin cepat Sampai akhirnya bayangan tubuhnya pun lenyap tenggelam di tengah bayangan lengan bajunya Suara angin menderu-deru memekak telinga dan sangat mengejutkan Mendadak bayangan lengan bajunya dan orangnya lenyap sekaligus Hanya terdengar suara teriakannya yang memilukan berkumandang dari luar hutan sana Sejenak kemudian suasana kembali sunyi senyap pula Mungkin perempuan tadi sudah pergi jauh Yewi ikut jipek kliong menuju ke depan makam Tertampak rumput mertebaran memenuhi lantai Ketika diperhatikan setiap tangkai rumput itu putus sebatas akar Rajin seperti bekas dibabat oleh pisau yang tajam Kungfu yang hebat Kungfu yang bagus seru jipek kliong gegetun sambil meraup secombot rumput itu Yewi tidak tahan akan rasa herannya Ia bertanya, suhu, apakah engkau tahu siapa dia jipek kliong menggeleng? Katanya, entah, aku pun tidak tahu Aku cuma tahu setiap tahun pada siang hari Tiong Tiu Hari Raya Bulan Purnama Bulan Delapan Dia pasti datang ke sini satu kali Untuk apa setiap tahun dia datang kemari? Tanya Yewi dengan heran Aku pun tidak tahu untuk apa dia datang ke sini Tutur jipek kliong Seperti juga tadi, setiap kali aku pun mengintip gerak-geriknya Tapi tidak pernah ku tegur dia atau mengajaknya bicara Mengapa suhu tidak menanyai dia ujar Yewi dengan tidak habis mengerti? Dengan jujur jipek kliong bertutur pula Setiap kulikuliat Kungfu yang dimainkannya di sini selalu lebih lihai daripadaku Maka aku tidak berani mengganggu dia Siapa tahu kedatangannya ke sini ternyata tiada bermaksud jahat terhadap siapapun Malahan tadi berkat dia koma mendadak Ia berhenti dan berubah nadanya Sudahlah, jangan kita membicarakan dia Hari ini ternyata hari Tiong Tiu lagi Seng waktu sungguh berlalu dengan amat cepat Di balik ucapnya itu Nyata dia sangat menyesalkan berlalunya waktu yang cepat Minus 0 plus 0 Seng waktu memang berlalu dengan cepat tanpa terasa Dalam sekejap setengah tahun sudah lenyap pula Selama setengah tahun ini tidak sedikit Yewi belajar dari jipek kliong Pagi hari ini, berkatalah jipek kliong kepada Yewi Anakwi, sudah tiba saatnya ku tinggalkan kau Yewi terkejut Serunya, hi, suhu Apakah lantaran murid terlalu bodoh dan tidak memenuhi harapanmu? Maka suhu tidak menghendaki pelayanan murid lagi jipek kliong menggeleng Katanya, tidak Bukan begitu Jangan sembelarangan kau terka Selama setengah tahun terakhir ini Sudah kuajarkan hampir seluruh ilmu yang kumiliki Yang masih diperlukan bagimu sekarang Hanya latihan saja Untuk ini kau harus berjuang sendiri Aku tidak dapat membantu lagi Dengan sendirinya kita terpaksa berpisah Tapi murid ingin mendampingi suhu selama hidup dan tidak mau berpisah Seru Yewi dengan emosi Anak bodoh, kata jipek kliong dengan tertawa Kalau bicara jangan terlalu emosi Kau minta selalu berada di sampingku Apakah kepandayan yang sudah kau pelajari tidak kau gunakan untuk mengabdi kepada masyarakat? Tidak lagi memikirkan dendam kesumat kematian ayahmu Pertanyaan si kakek membuat Yewi tertegun dan bungkam Jipek kliong menghela nafas Lalu berkata pula Boleh kau belajar lagi dua jurus ilmu pedang dariku Setengah bulan kemudian kita benar-benar akan berpisah Dengan rawan Yewi mengangguk dan berkata Setelah berpisah Setiap saat murid akan giat berlatihku Perasaanmu harus bergembira Bila tidak Kedua jurus ilmu pedangku ini mungkin sukar kau pahami dalam waktu 15 hari Ujar si kakek dengan tertawa Ilmu pedang apakah? Masa dua jurus perlu belajar selama setengah bulan Tanya Yewi dengan heran Kedua jurus ilmu pedang ini sangat ajaib Orang biasa tidak nanti dapat memahaminya dalam waktu setengah bulan Kata Jipek kliong dengan sungguh-sungguh Tapi daya tangkapmu sangat tinggi Batas waktu setengah bulan bagimu mungkin tidak menjadi soal Kemudian Jipek kliong mengeluarkan dua batang pedang kayu yang sudah disiapkannya Sebatang pedang kayu disodorkannya kepada Yewi dan berkata Kedua jurus pedang ini sangat sukar dilatih Waktu permulaan seringkali akan melukai dirinya sendiri Maka sudah lama sengaja kubuatkan kedua pedang kayu ini Hati-hati sedikit pada waktu berlatih Meski bukan pedang asli Berat juga kalau sampai tertabas Yewi menerima pedang kayu itu Rasanya lebih berat daripada pedang sungguhan Entah terbuat dari jenis kayu apa Dengan pedang kayu satunya Jipek kliong melangkah ke lapangan di depan makam Ia pasang kuda-kuda dan mencurahkan segenap pikiran dan perhatian Katanya, kedua jurus ini sebenarnya tidak bernama Tapi biarlah ku sebut saja jurus pertama sebagai potboh kiam Jurus tak terpatahkan sembelari bicara Segera pedang bergerak Dalam sekejap bayangan pedang bertebaran dan mengawalkan pandangan Yewi Sukar untuk mengetahui Ker bagaimana Jipek kliong memainkan pedang kayu itu Sampai sekian lama barulah kakek itu berhenti Ucapnya dengan tertawa Di mana letak kelihayan jurus pedang ini Sukar juga untuk dijelaskan Biarlahkah selami sendiri bila mana sudah kau latih dengan baik Sekarang akan ku beritahu Ker berlatihnya Yewi mengingat baik-baik satu persatu petunjuk Jipek kliong itu Habis itu ia lantas menyingkir ke samping untuk berlatih sendiri Dari pagi hingga malam Sehari suntuk Yewi terus berlatih Namun tiada kemajuan sama sekali Hari kedua ia berlatih pula Hasilnya tiga kali ia menghantam dirinya sendiri Hari ketiga kembali ia berlatih lebih giat Hasilnya malahan belasan kali ia serang diri sendiri Malamnya sekujur badan terasa kesakitan dan sukar terpulas Sampai hari kelima barulah dia menemukan kuncinya Semakin berkurang pedang kayu itu mengenai tubuhnya sendiri Hari ketujuh ia mengulangi latihannya dari awal Sekarang pedang kayu itu sama sekali dapat dikuasainya Dan tidak mengenai tubuh sendiri lagi Sampai hari kesepuluh barulah ia apal benar jurus ilmu pedang itu Pada pagi hari ke sebelah sia lapor kepada Jipek Klyong Suhu, jurus pertama sudah dapat ku pahami Jipek Klyong merasa gembira dan mengangguk sebagai tanda memuji Ia pegang pedang kayunya dan menuju ke lapangan pula Katanya dengan tertawa Sekarang akan kuajarkan jurus kedua Ku beri nama jurus ini sebagai Butek Yam Jurus tiada tandingan jurus kedua ini tampaknya lebih sulit dilatih daripada jurus pertama Jipek Klyong menjelaskan kera berlatihnya dan membiarkan Yeui menyelaminya sendiri Menurut pikiran Yeui Kalau jurus pertama memerlukan waktu sepuluh hari Tampaknya jurus kedua ini harus makan waktu belasan hari Kalau dia cuma diberi batas waktu setengah bulan untuk meyakinkan kedua jurus itu Boleh dikatakan Sang Guru terlalu menghargai dirinya Akan tetapi, aneh juga Meski jurus kedua ini lebih sulit daripada jurus pertama Namun pada hari kelima sudah dapat dikuasainya dengan baik Kalau ditambah dengan sepuluh hari sebelumnya Total general memang persis lima belas hari Pada pagi hari ke-26 Berkatalah Jipek Klyong kepada Yeui Hari ini juga suhu akan berpisah dengan kau Yeui tampak berduka Katanya Dan entah kapan baru dapat berkumpul pula dengan suhu Bila mana ada jodoh Kelak pasti akan bertemu lagi Ujar Jipek Klyong dengan tertawa Biarlah hari ini kita jangan bicara hal-hal yang menyedihkan Marilah kita pelajari kedua jurus pedang itu dengan lebih baik Mereka lantas membawa pedang kayu masing-masing dan menuju ke lapangan Coba, akanku serang kau dengan bute kiam Kata si kakek Dan aku bertahan dengan putbah kiam Tukas Yeui Ya, jagalah baik-baik Seru Jipek Klyong menyerang Hasilnya Yeui tidak mampu bertahan Plak, pinggulnya kena disabet oleh pedang kayu Sang Guru Jipek Klyong lantas memberi petunjuk di mana letak kelemahannya Maka pada gebrakan kelima Kakek itu tidak dapat memukul tubuh Yeui lagi dengan jurus bute kiam Sambil tertawa puas Jipek Klyong berkata Putbah kiam sudah kau kuasai dengan baik Sekarang boleh kau coba jurus bute kiam Maka mulailah Yeui menggunakan jurus bute kiam untuk menyerang Jipek Klyong Sedangkan Sang Guru bertahan dengan ilmu pedang pilihan lain Tiga kali serangan pertama Yeui tidak dapat berbuat apapun terhadap orang tua itu Jipek Klyong lantas memberi petunjuk pula di mana kesalahannya Maka pada serangan keenam kalinya Dapatlah perut Sang Guru ditusuk dengan pedang kayunya Yeui lantas berhenti dan tidak berani menyerang lagi Jipek Klyong memuji tak habis-habis akan bakat Yeui yang bagus itu Katanya, bute kiam juga sudah kau kuasai dengan baik Selanjutnya jarang lagi ada ilmu pedang di dunia ini yang mampu menahan jurus seranganmu ini Dengan putbah kiam kau bertahan dan dengan bute kiam kau menyerang Orang yang tak dapat kau kalahkan ku yakin tidak banyak lagi Apa yang dicapai murid seperti sekarang Semuanya adalah berkat dorongan dan bimbingan suhu Entah suhu ada petuah apa pula terhadap murid dengan serius Jipek Klyong lantas berkata Kedua jurus pedang ini terlampau lihai Kalau tidak terpaksa janganlah sekali-kali kau gunakan Murid akan selalu ingat pada pesan suhu ini Jawab Yeui dengan hormat Taruhlah pedang kayumu Marilah kita mengobrol urusan lain Kata si kakek Yeui ikut sang guru duduk di depan makam dan bersandar pada batu nisan Jipek Klyong berkata Tempoh hari waktu ku mulai mengajar jurus pertama padamu Pernah ku katakan bahwa kedua jurus pedang ini tidak bernama Apakah kau tahu sebabnya murid pikir mungkin kedua jurus ini sulit diberi nama yang tepat Maka si penciptanya lantas sama sekali tidak memberikan nama padanya Jawab Yeui Ya kukira memang begitulah jalan pikiran si penciptanya Kata Jipek Klyong dengan gegetun Sudah berpuluh tahun aku pun tidak dapat memberinya nama yang tepat Putbo dan Butek hanya melukiskan betapa dasyat dan kuatnya kedua jurus ini Bila bicara tentang nama keempat huruf itu tidak dapat mewakilinya dengan tepat Sebenarnya nama Putbo Kiam dan Butek Kiam juga cukup bagus Ujar Yeui Dan entah mereka memberinya nama apa kepada ke enam jurus lainnya Tukas si kakek tiba dua Ke enam jurus lain apa? Masa masih ada enam jurus lagi tanya Yeui Ya, masih ada enam jurus lagi bersama kedua jurus pedangku ini Seluruhnya ada delapan jurus Apakah kedelapan jurus ini merupakan suatu rangkaian Kiam Hoat? Ilmu pedang Betul, Jipek Klyong mengangguk Meski kedelapan jurus ini masing-masing tiada diberi nama Tapi seluruhnya disebut Hei Ngan Kiam Hoat Hei Ngan Kiam Hoat Hei Ngan Kiam Hoat Yeui bergumam mengulangi nama itu Ya, artinya rangkaian ilmu pedang ini seluas Hei, Laut, dan sedalam Yan Jurang kata Jipek Klyong pula Latah benar nama ini besar amat suaranya ujar Yeui Bila kedelapan jurus ini lengkap kau kuasai Tentu kau takkan menganggap latah lagi namanya Cuma sayang, kedelapan jurus ini tidak ada orang lagi yang mampu menguasainya secara lengkap Kecuali, kecuali apa tukas Yeui cepat? Kecuali kau jawab Jipek Klyong Aku Yeui menegas dengan terkejut Suhu akan mengajarkan padaku tidak? Suhu sendiri juga tidak bisa? Jawab Jipek Klyong sambil menggeleng Kecuali kedua jurus yang kau pelajari ini Keenam jurus lain aku cuma pernah melihatnya Tapi Kero melatihnya hakikatnya aku pun tidak tahu Habis, kalau Suhu sendiri tidak bisa Kero bagaimana murid dapat mempelajarinya Apakah kau masih ingat ketika hendak kuajarkan Tian Isin Kang padamu? Waktu itu pernah ku katakan kau harus melakukan sesuatu pekerjaan bagiku ya? Murid masih ingat, apapun perintah Suhu pasti akan ku laksanakan sepenuh tenaga Pekerjaan ini adalah supaya kau menggunakan segenap kemampuanmu untuk belajar lengkap Heian Tiam Hoat itu Yeui terkejut Ia pikir sekalipun mampu Kalau tidak ada yang mengajarnya Kero bagaimana ia dapat menguasai Heian Tiam Hoat itu secara lengkap? Ia ragu dan bingung Selagi ia hendak bertanya Seng Guru telah menyambung Sembilan tahun yang lalu Di puncak gunung Mas Yau Hong Berkumpul tujuh orang kakek Di situ mereka berunding dan membicarakan ilmu pedang masing dua Ketujuh kakek itu terkenal sebagai Bulim Jit Kenso Tujuh kakek cacat dunia persilatan Sebab setiap orangnya sama cacat badan Tapi meskilah hiriah mereka cacat Namun ilmu silat mereka sangat tinggi Di dunia kangong Baik golongan hitam maupun kalangan putih Nama mereka cukup disegani Kung Fu ketujuh kakek cacat itu sama tingginya Dan sukar dibedakan siapa yang lebih unggul Dan siapa yang lebih asor Hanya seorang saja diantaranya Menguasai lebih banyak satu jurus ilmu pedang Ketimbang ke enam rekannya itu Dalam pertandingan di puncak gunung itu Akhirnya tiada seorang pun diantara Ke enam rekannya sanggup melawannya Jurus ilmu pedang apakah itu Masa begitu lihai tanya Yewi Jurus itu adalah putbah kiam yang kuajarkan padamu itu Tutur Jipek Kliong Oh, jadi orang yang dimaksudkan itu ialah Suhoya Jipek Kliong mengangguk Kakek cacat yang menguasai satu jurus Lebih banyak daripada rekannya itu ialah diriku Hei yang piam hoat seluruhnya meliputi delapan jurus Tujuh jurus diantaranya adalah jurus menyerang Hanya satu jurus saja yang merupakan jurus bertahan Jurus kelebianku adalah jurus bertahan itu Mereka bernama masing-masing menguasai satu jurus menyerang Jadi mereka hanya dapat menyerang dan tidak mampu bertahan Sebaliknya aku dapat bertahan dan juga menyerang Karena itulah mereka masing-masing bukan tandinganku Maka mereka bernam lantas bergabung dan mengeroyok diriku Enam mengeroyok satu Sungguh tidak tahu malu seru Yewi Lalu suhu bagaimana Jangan gelisah Tutur Jipek Kliong pelahan Walaupun mereka bernam Mereka tetap bukan tandinganku Tapi ketimbang satu persatu bertempur denganku Jelas kekuatan mereka bertambah banyak Jadinya aku tidak mampu mengalahkan mereka Sebaliknya mereka pun tidak dapat mengapa-apakan diriku Pada pertarungan sembilan tahun yang lalu Itu adalah pertandingan terakhir Padahal seluruhnya kami sudah pernah bertarung sembilan belas kali Setiap tahun pada malam hari Tiong Ciu Kami pasti berkumpul di Mis Yauhang dan bertanding Jadi sudah sembilan belas tahun kami bertanding tanpa hasil Ada permusuhan apakah antara mereka dengan suhu Mengapa harus bertarung setiap tahun Tanya Yewi dengan penasaran Tujuan mereka hanya ingin memaksaku beberkan satu jurus kelebianku itu Tutur Jipek Kliong dengan menghela nafas Lantaran aku menolak untuk membeber mereka pun tidak mau mundur Dan tetap mendesak Pada pertarungan terakhir sembilan tahun yang lalu itu Pertarungan berlangsung tengah malam hari Tiong Ciu Tanggal 15 bulan 8 hingga tanggal 19 Akhirnya kedua pihak sama-sama kehabisan tenaga Dan semuanya terluka dalam yang parah Karena itulah tahun berikutnya pertarungan tidak dapat diselenggarakan Kedua pihak setuju akan bertemu lagi 10 tahun kemudian di tempat yang sama Dan tahun ini adalah tahun ke-9 Sekarang bulan ke-3 Masih ada setahun 5 bulan lagi Tiba saatnya nanti Jit Kenso Tujuh kakek cacat badan Akan bertarung lagi dengan lebih dasyat Cuma sayang Mendadak ia menghela nafas panjang-panjang Lalu berdiri Menuju ke ujung lapangan sana dan menengadah Lalu berkata pula Aku tidak sanggup menepati lagi janji pertemuan itu Yeui mendekati Sang Guru dan bertanya dengan cemas Sebab apa, Suhu? Apakah, Jit Kliung menghela nafas? Jawabnya, Anakui Masakah kau tidak tahu keadaan Suhu sekarang? Meski memiliki kufu yang tinggi Tapi tidak mempunyai tenaga lagi Entah Suhu mengalami luka apa Sehingga kehilangan tenaga Tanya Yeui dengan mengucurkan air mata Luka itu adalah akibat pertarungan terakhir 9 tahun yang lalu itu Tutur Jipek Kliung Pertarungan itu sungguh terlampau seru Habis itu ku datang ke sini untuk merawat lukaku Lahirnya kelihatan sudah sembuh Tapi tenaga dalam justru tambah lama tambah berkurang Kini kekuatanku sudah tidak ada sepertiga dari masa dahulu Dibandingkan kau saja selisih banyak Tidak Mana bisa seru Yeui sambil menggeleng Mana mungkin tenaga Suhu kalah kuat daripada murid Masa Suhu berdusta padamu Kata Jipek Kliung dengan tersenyum pedih Yeui jadi melenggong dan tak dapat bersuara lagi Lalu Jipek Kliung melanjutkan Setelah kau berhasil meyakinkan Tian Isin Kang Saya umpama aku tidak terluka juga tenagaku tak seberapa lebih kuat daripada mu Harus diketahui bahwa Tian Isin Kang adalah luekang Siren Hoa paling hebat di dunia ini Sayang yang ku latih dahulu adalah luekang dari aliran hitam Kalau tidak dengan menguasai Tian Isin Kang tentu aku takkan terluka pada pertarungan 9 tahun yang lalu Kalau sekarang Suhu melatih Tian Isin Kang kan juga boleh kata Yeui Anak bodoh, ucap Jipek Kliung dengan tertawa Antara hitam dan putih, antara baik dan jahat Mana bisa dicampur baurkan? Bila mana aku ingin melatih Tian Isin Kang Tiada jalan lain kecuali ku buyarkan lue seluruhnya kekuatanku Mestinya Yeui hendak bertanya apa halangannya Umpama buyarkan lue tenaga dalam sendiri yang tidak baik itu Untuk kemudian berlatih lagi Tian Isin Kang Tapi segera teringat oleh nye luekang yang dilatih Sang Guru Dengan susah payah mana boleh disirnakan begitu saja Maka urunglah ia bersuara Jipek Kliung berputar di tanah lapang itu dengan kepala tertunduk Seperti lagi mengenangkan kejadian di masa lampau Sekonyong-konyong ia berhenti berjalan Dengan tegas ia berucap Betapapun orang siji tidak boleh dikalahkan mereka Dan membeber kedua jurus pedangku secara sia-sia Melihat sikap Sang Guru yang rada luar biasa itu Dengan gugup Yeui bertanya Suhu, Ken, kenapakah kau mendadak Jipek Kliung berpaling Dengan lembut ia pandang Yeui Lalu berkata Pada hari Tiong Chiu tahun depan Kau harus mewakili Suhu pergi ke Mas Yao Hong Hanya boleh menang dan tidak boleh kalah Yeui terkejut Tapi dengan tegas ia lantas menjawab Murid akan berbuat sekuatnya Hanya mungkin tenagaku tidak cukup dan dikalahkan mereka Jika aku yang pergi ke sana Besar kemungkinan akan kalah daripada menangnya Tapi kalau kau yang pergi Suhu yakin kau takkan kalah Sebab kau sudah menguasai dengan baik kedua jurus Hanya kiam hoat secara lengkap dengan segala kemampuanmu Mungkin kau tidak tahu segala kemampuanmu yang kemaksudkan itu? Yeui mengangguk Jawabnya Ya, murid pikir kalau tidak ada orang yang mengajarkan ke enam jurus itu Betapa besar kemampuanku juga tidak ada gunanya Jipek Kliung tertawa Katanya Yang kemaksudkan dengan segenap kemampuanmu adalah Supaya kau berusaha mengalahkan mereka Kalah atau menang dari suatu pertempuran Dalam keadaan kekuatan kedua pihak seimbang Maka kemampuan atau ketahanan adalah kunci daripada menuju kemenangan itu Hal ini harus kau perhatikan benar Murid akan mengingatnya dengan baik Jawab Yeui dengan kurang paham Tiba-tiba suara Jipek Kliung agak meninggi Katanya Bila mana kau menang Maka mereka akan mengajarkan ke enam jurus ilmu pedang itu padamu Tak kala mana kau pun akan berhasil menguasai Heian Tiam Hoat dengan lengkap Nah, sekarang tentunya kau tahu apa maksudku Agar dengan segala kemampuan atau ketahananmu berusaha belajar lengkap Heian Tiam Hoat itu baru sekarang Yeui paham maksudnya Hanya Sang Guru menghendaki dia mengalahkan ke enam kakek cacat itu dengan segenap ketahanan Dengan begitu barulah dia akan berhasil mendapatkan pelajaran lengkap Heian Tiam Hoat Dasar jiwa muda dan tidak kenal apa artinya takut dengan tegasia lantas menjawab Ya, murid tahu Pasti akan kukalahkan mereka dengan segenap ketahananku demi kehormatan suhu Jipek Kliung merasa terhibur Katanya dengan tertawa Anak baik, anak baik Mendadak air mukanya berubah suram Katanya pula Tapi bila mana kau kalah Sedikitnya kau harus kalah secara gemilang Tidak boleh mati secara sia-sia Sebab kau masih mempunyai suatu tugas suci lagi yang harus kau laksanakan Yaitu setelah kau kalah Kau pun harus mengajarkan kedua jurus ilmu pedang Heian Tiam Hoat yang kau kuasai ini kepada mereka Ini adalah perjanjian yang telah disepakati antara kami bertujuh Betapapun kau tidak boleh ingkar janji Dengan tegas dan bersemangat Yeui menjawab Kalau kalah harus mengaku kalah Tidak nanti murid mengingkari janji dan merusak nama baik suhu Tapi sebelum tiba detik terakhir Murid pun takkan tunduk dan mengaku kalah bagus Bagus puji Jipek Kliung dengan suara lantang Mempunyai murid semacam kau Bisa mati hati suhu dapatlah tenteram Orang bijaksana tentu panjang umur Suhu masih sehat dan segar Kenapa bicara tentang mati segala Ucap Yeui dengan perasaan tidak enak Jipek Kliung tertawa Katanya Orang hidup akhirnya pasti juga akan mati Mati sekarang atau mati kelakan sama saja Bijaksana dan panjang umur apa Aku bukan orang bijaksana Juga tidak ingin panjang umur Yeui tidak menyangka ucapannya itu Akan menimbulkan emosi sang guru Ia menjadi gugup ia tidak tahu hal nefa Pada waktu mudanya tindak tanduk Jipek Kliung berkisar antara baik dan jahat Dengan sendirinya ia tidak berani terima perdikat sebagai orang bijak Jipek Kliung menghela nafas panjang pula Pelahan ia mengeluarkan sejilid kitab dan diberikan kepada Yeui Katanya setelah berpisah Dalam waktu setahun lebih ini Kecuali harus latih ulang kungfu ajaranku Hendaknya kau berlatih juga kungfu yang tercatat di dalam kitab ini Inilah ku fukkan Jiko Lebih delapan tahun ku tinggal di sini Semua kitab pusaka simpanan Jiko di dalam malam ini telah ku baca seluruhnya Intisari ilmu silat yang ku baca telah ku kumpulkan dan ku ikhtisarkan dalam buku ini Hendaklah kau simpan dengan baik Yeui terima kitab itu dan disimpannya dengan hati-hati Lalu Jipek Kliung berkata pula Hari Tiong Chiu tahun depan Bila mana kau hadir ke M. Siau Hang dan bertemu dengan Lak Ken So Enam kakek cacat Jika mereka bertanya tentang diriku Katakan saja bahwa aku sudah meninggal Dunia suhu masih, masih segar bugar Mengapa, mengapa bilang sudah meninggal Tanya Yeui dengan tergagap Jipek Kliung menghela nafas Tuturnya ketika kami mengadakan perjanjian Dahulu, pernah ku katakan apabila aku mati Sebelum tiba saatnya bertemu lagi di puncak gunung sana Maka tetap ada orang yang akan mewakilkan diriku untuk hadir ke sana Jika kau bilang aku belum mati Hal ini sama dengan memberitahukan kepada mereka bahwa aku sendiri tidak mampu hadir Apa, apa halangannya biarpun begitu ujar Yeui Suhu tidak hadir, murid yang mewakilinya Masa tidak boleh tidak, tidak boleh Ucap Ji, Pek Kliung sambil menggeleng Bila mana aku masih hidup Akulah yang harus hadir sendiri untuk menepati janji Jadi ku wakilkan kau untuk hadir ke sana adalah karena terpaksa Hendaklah kau katakan aku sudah mati Bila bertemu dengan mereka Terpaksa Yeui mengiakan dengan ragu Tiba-tiba tersembul senyuman pedih pada wajah Jipek Kliung Katanya kemudian Anakwi, aku akan pergi dulu Teringat kepada watak sanggul Setelah menyerahkan segalanya kepadanya untuk dilaksanakan Lalu akan tinggal pergi Jangan-jangan maksudnya hendak menamatkan sisa hidupnya di suatu tempat Dengan demikian kehadirannya kemis Yauhang mewakili sanggul menjadi cocok dengan fakta dan sesuai dengan haknya Berpikir demikian Berubahlah air mukanya Cepat ia bertanya Suhu akan Akan pergi kemana dia mendekati sanggul Dan menarik lengan bajunya Ucapnya pula dengan menangis Suhu, jangan Janganlah engkau Sebagai orang tua yang berpengalaman Jipek Kliung segera tahu apa maksud ucapan anak muda itu Dengan tertawa menjawab Anak bodoh Kau kira gurumu akan pergi untuk membunuh diri Mana bisa Tidak mungkin terjadi Suhu hanya mencari suatu tempat sepi untuk tetirah Tetirah di mana Tanya Yewi cepat Jangan kau tanya tempat kepergianku Jawab Jipek Kliung sambil menghela nafas Sudahlah Aku akan pergi sekarang Di dalam makam masih cukup banyak langsung Jika kau ingin tinggal lagi beberapa hari di sini Bolahlah sesukamu Selami lebih mendalam ilmu yang kau dapat Ada lagi Kedua pedang kayu ini terbuat dari kayu besi Kerasnya seperti baja Tidak putus ditabas senjata tajam Bolehkah simpan untuk dipakai Habis berkata ia terus melangkah ke tepi hutan sana Yewi mengintil di belakang sang guru Setiba di ujung hutan Jipek Kliung berpaling dan berkata Tidak perlu antar lagi terpaksa Yewi berdiri di situ dengan kesima penuh rasa berat Dilihatnya baru belasan langkah sang guru masuk ke hutan Mendadak orang tua itu berpaling pula dan berpesan padanya Anakui kau harus waspadat terhadapkan Tio Bu Toa Kong Cu di Tian Tio itu Orang berkedok yang melukai kau dahulu itu tak lain Tak bukan adalah dia Yewi terkejut Tanyanya dengan heran Dia Masa inkong yang menyerangku Kenapa dia hendak membinasakan diriku Jipek Kliung tidak menghiraukan pertanyaannya Katanya pula dengan menyesal Dia telah melukaikah separah itu Dosanya itu pantas dihukum nanti Kalau bukan kan jiko sudah meninggal Tentu akan ku hajar adat kepada bocah itu Tapi sekarang dia satu-satunya keturunan sederah keluarga kan Kelak bila kau pergoki dia Hendaknya kau hadapi dia dengan hati-hati Tapi jangan mencelakai dia Tau tidak Yewi berbeda pendapat dengan sang guru mengenaikan Tio Bu Dia pikir ilmu silat inkong itu sangat tinggi Yang diharapkan adalah dia tidak mencelakai dirinya Mana bisa dirinya yang mencelakai dia Jangankan ilmu silatnya tak dapat menandingi inkong Untama dirinya dapat mengalahkan dia Mengingat orang pernah menyelamatkan jiwanya Tentu juga dirinya tidak sampai hati untuk membunuhnya Tak disadarinya bahwa lantaran pesan Jipek Kliung inilah Kelak mestinya beberapa kali dia harus membunuhkan Giau Bu Tapi Urung disebabkan teringat kepada pesan sang guru tersebut Akhirnya pergilah Jipek Kliung Dengan sedih Yewi putar balik ke depan makam dan duduk kesepian di lantai makam Dia merenungkan sang guru sungguh seorang tokoh yang sakti dan aneh Kalau di dunia perselatan beliau dikenal sebagai satu di antara Bu Hektometer Jip Khen So Mengapa tidak terlihat bagian badannya yang dikatakan cacat itu? Selain itu, mengapa ke enam kakek cacat lain masing-masing hanya menguasai satu jurus Heian Kiam Hoat Sedangkan cuma sang guru saja yang menguasai dua jurus? Yang aneh adalah mereka semuanya orang cacat Apakah untuk belajar Heian Kiam Hoat harus berbadan cacat? Ada sangkut praut apa antara cacat badan dan ilmu pedang sakti itu? Dan sekarang dirinya juga belajar Heian Kiam Hoat Apakah nanti juga akan cacat badan? Begitulah makin dipikir makin banyak dan makin ruwet Sedikit pun tidak ditemukan jawaban yang masuk di akal Sampai akhirnya, saking kesalnya ia terus melompat bangun Dengan pedang kayu besi dia berlatih ilmu pedangnya Hal ini barulah pikirannya tenang kembali Seng tempo berlalu dengan cepat, hanya sekejap saja setengah bulan sudah lewat Setiap hari Yeui membawa kitab pusaka peninggalan Jipek Liyong itu Di dalam kitab itu adalah ikhtisar segenap kungfu tinggalan Kan Yokoan Setelah kitab itu terbaca seluruhnya YWJ merasa kungfu kan Yokoan itu kebanyakan sama dengan Kera berlatih ajaran Jipek Liyong Kalau dibandingkan, kungfu kan Yokoan jauh lebih keji daripada ajaran Jipek Liyong Lebih-lebih dalam hal menggunakan MD atau senjata rahasia Banyak sekali yang diuraikan di dalam kitab itu Dalam pada itu perbekalan di dalam makam itu pun tersisa tidak seberapa lagi Dengan membawa kedua bilah pedang kayu besi Yeui meninggalkan makam itu Ia keluar dari hutan buatan itu menurut petunjuk yang tercatat di dalam peta Akhirnya ia berada lagi di depan Bansyuki Baju yang dipakainya sekarang masih tetap baju panjang warna merah yang ditukar pakai dengan kan ciau bu dahulu Bahan baju panjang itu sangat bagus Meski sudah terpakai setahun lebih masih belum robek dan juga belum luntur Dia sudah apal keadaan Tiantihu Maka dengan tenang ia menyusuri jalan yang sudah dikenal waktu Lalu di Bansyuki dan kepergok genduk yang bertugas di situ Gendak-gendut itu sama memberi puji hormat padanya Diam-diam Yeui merasa geli Nyata kaum hamba itu tidak mengenali dirinya adalah Kongcu Gadungan kebetulan juga baginya Dengan lagak kering ia menuju ke Tiantihu Ia menduga kan ciau bu pasti tidak di rumah Kalau ada, tentu para pelayan akan terheran-heran melihat dirinya Entah bagaimana hubungan antara kan ciau bu dan ibu tirinya selama setahun ini Sembari berpikir ia terus melangkah ke depan Sejenak kemudian sampailah dia di tempat tinggal lo Yokci Tiba-tiba sayut-sayut terdengar suara seruling yang merdu Itulah suara seruling yang sudah dikenalnya Seketika ia merandek Sementara itu Seng Surya sudah terbenam Seru pada dulu waktu pertama kalinya Yeui datang ke Tiantihu Teringat oleh Nyahi Si pernah berkata padanya Setiap hari lo Syo Chia pasti meniup seruling sendirian pada saat demikian Dia berdiri di situ dan mendengarkan dengan terkesima Makin didengar makin memilukan Teringat kebaikan lo Yokci padanya Tanpa terasa air matanya bercucuran Pikirnya, kan toa Kongcu berada di rumah Mengapa dia masih juga membawakan lagu sedih begini? Apakah kan Ciaubu tetap tidak sudi menemuinya? Nona sebaik dia ini Mengapa kan Ciaubu tidak sudi melihatnya? Mengapa membiarkan Nona itu kesepian dan berduka di kamarnya? Makin dipikir makin gemas Yeui Dia bergumam sendiri Harus kutanyai dia apa alasannya Segera ia percepat langkahnya menuju ke kamar kan Ciaubu Ketika dia masuk ke situ dengan tergesa-gesa Di dalam kamar kosong tiada seorang pun Yeui memandang sekeliling kamar itu Keadaan masih tetap seperti dahulu Tiada perubahan apapun Dengan perasaan bunda ia mendekati rak buku Dilolosnya sejilid buku Pada sampul buku itu tertulis Gohao Utoan Buncu dari Banpak Buku ini sudah pernah dilihatnya Sekenanya ia membalik halamannya Lalu ditaruh kembali di tempatnya semula Selagi dia hendak melolos buku yang lain Tiba-tiba suara seorang perempuan menegurnya dari belakang Kongcu sudah pulang dari jalan dua Tanpa berpaling juga Yeui mengenali suara itu Ialah Hisi Diam-diam ia bergirang bahwa genduk itu tidak mendapatkan hukuman Kan Lohu Jin akibat ikut keluar menghadapi musuh Tempo dulu Dengan gembira dia berpaling Dilihatnya wajah Hisi masih tetap seperti dulu Dan sedang memandangnya dengan tersenyum manis Ya, aku sudah pulang Kata Yeui dengan tersenyum Seketika air muka Hisi berubah Senyuman dan suara yang serak-serak basa ini Sudah lebih setahun tidak pernah dilihat dan didengarnya Yeui tidak heran melihat pelayan itu melenggong Tegurnya dengan tertawa Baik-baikah kau pertanyaan Ini timbul dari lubuk hatinya yang murni Sama sekali tak terpikir keadaannya yang dihadapinya sekarang Lebih-lebih tak terpikir olehnya bahwa hanya satu kali renak pertanyaannya saja Sudah terbongkarlah kepalsuan identitasnya Belum pernah Hisi mendengar tegur Sapa yang sedemikian memperhatikan dia Karena tegangnya ia menjadi gugup dan berkata Hamba akan, akan mengambilkan air titik air cuci muka bagi Kongcu Cepat ia membalik tubuh dan melangkah pergi dengan terincang incut Mungkin saking tegangnya, kakinya lantas timpang Tubuhnya lantas roboh ke sebelah kanan Yeui terkejut Cepat ia melompat maju dan memegangi bahunya Serunya dengan emosi Hi, kenapakah kakimu karena bahunya tersentuh tangan Yeui, seketika Hisi seperti kena aliran listrik Mukanya menjadi merah jengah Ia menunduk dan menjawab dengan suara lirih Sesudah ikut Kongcu keluar menghadapi musuh dahulu Akibatnya lehujan telah memukul patah kaki kananku Maka kalau berjalan sekarang menjadi pincang Tidak kepala gusar Yeui Teriaknya, hanya karena kau bantu aku sehingga kaki Kakimu dipukul patah Saking emosinya, pegangan Yeui pada bahu Hisi bertambah kencang Hisi masih perawan suci Dengan sendirinya perasa kikuk dipegang seorang lelaki Ia merontak perlahan melepaskan tangan Yeui Katanya dengan tersenyum malu Akan hamba ambilkan air Tapi Yeui memegang lagi tangannya dan berkata dengan lembut Tidak perlu lagi kau ambil air Masih ingatkah kau perkataanku setahun yang lalu Bahwa asalkan aku tidak mati Maka kau pun tidak perlu lagi bekerja begini Selanjutnya kau ikut pergi bersamaku Meninggalkan Tian Tihu ini Hisi kegirangan sehingga sekujur badan terasa gemetar Tanyanya dengan terputus-putus Kongcu akan, akan membawaku kemana jika Yeui Sudah bertekad akan membawa pergi Hisi Tentunya harus memberitahukan identitasnya yang asli Dengan jujur dan terus terang Ia lantas berkata Jangan kau panggil Kongcu lagi padaku Apakah kau tahu siapa Aku Hisi mengangkat kepalanya dan menjawab Sudah lama ku tahu engkau bukan Toa Kongcu Siapa bilang aku bukan Toa Kongcu Yeui Sengaja balas bertanya Perangainmu sama sekali berbeda daripada Toa Kongcu Kata Hisi Waktu itu ku saksikan kau dipukul roboh oleh orang berkedok hitam itu Lalu ditolong pergi oleh seorang kakek yang gesit Kemudian bagaimana tanya Yeui Hari itu sesudah penyerbu dari Hakpo itu mundur dengan mengalami kekalahan Tidak lama kemudian Kongcu lantas pulang Dia sangat mirip denganmu Tapi beberapa hari kemudian tidak pernah kulihat senyumannya Suaranya juga tidak ramah lagi Maka taulah aku bahwa dia Toa Kongcu yang sesungguhnya Dan kau cuma Kongcu palsu Tidak diketahui engkau telah dibawa kemana oleh si kakek itu Apakah kau tahu orang berkedok hitam yang merobohkan diriku itu Ialah Toa Kongcu sendiri Tanya Yeui dengan menyesal Hi, sebab apa Kongcu menyerang kau Hisi terkejut Aku pun tidak tahu apa sebabnya Sama halnya entah apa sebabnya Kan Lohu Jin telah memukul patah kakimu Ujar Yeui Pendek kata Tempat ini bukan tempat kediaman yang baik Pergilah kau bemenah seperlunya Dan segera kita berangkat Hisi mengangguk Jawabnya Tunggu saja disinja Segeraku kembali Melihat keberjalan Hisi yang pincang itu Yeui jadi teringat kepada kekejamankan Lohu Jin Seketika ia naik darah dan ingin mengobrak abrik Tiantihu Tapi bila teringat lagi kan Tiaubu pernah menolong jiwanya Meski orang pun pernah bermaksud membunuhnya Namun sedapatnya ia menahan rasa gusarnya dan tetap berdiri tenang di dalam kamar Dia berdiri dengan membelakangi pintu Tidak hanya kemudian Tiba-tiba suara seorang lelaki yang nyaring tajam menegurnya Siapa kau pelahan Yeui membalik tubuh Dengan dingin dan tenang ia menjawab Apakah Inkong masih kenal kepada orang si Yeu penegur itu Memang betul kan Tiaubu adanya Ia rada terkesiap Tapi dengan lagak tak acuh ia lantas masuk ke kamar Cambuk yang dibawanya ditaruh di meja Lalu mendengus Kukirakah sudah mati hampir mati Belum sampai mati Jawab Yeui dengan ketus Untung orang si Yeu diberkati panjang umur Maka dapat lolos dari maut Sudah dua kali jiwamu dapat direngut kembali Untuk apa pula kau datang ke sini Jengekan Tiaubu Inkong memberi pesan agar orang si Yeu tinggal di sini Dengan sendirinya ku datang kemari Jawab Yeui Kan Tiaubu mendelik Dan peratnya Ku selamatkan jiwamu Imbalannya memang menyuruh kau tinggal di sini Tapi mengapa kau kabur setengah jalan Coba apa alasan Mungkong yang memaksa diriku kabur Masa masih berani ku tinggal di sini Untuk menunggu kematian Jawab Yeui Mau tak mau ia pun naik pitam Kalau bicara hendaknya tau So Pan Santun sedikit Jengekan Tiaubu Harus kau sadari Betapapun mujur Jika untuk ketiga kalinya kau harus mati Tentu sukar lagi lolos dari maut Juga belum tentu Jawab Yeui Ketus Kau tidak percaya Apakah mau cobakan Tiaubu menjadi gusar Kedatanganku ini bukan untuk mencari perkara kepada Inkong Hanya ingin memberi nasihat sesuatu Kata Yeui Hektometer Memberi nasihat sesuatu Kan Tiaubu mendengus Memangnya dalam hal apa orang Sikan perlu nasihat orang Pada saat itulah dua pelayan masuk Membacakan minuman Mereka adalah Jun Him dan Tong Wa Ketika mendadak melihat di dalam kamar Berdiri dua orang kongcu kembar Seketika mereka menjerit kaget Cangkir jatuh dan pecah berantakan Kan Tiaubu menarik muka Dan cepat membentak berteriak apa Apakah minta kurobek mulut kalian? Karena takut Jun Him dan Tong Wa tidak berani menjerit lagi Cepat mereka berjongkok dan membersihkan beling cangkir yang pecah itu Lekas enyah segera Kan Tiaubu meraung pula Belum selesai membersihkan lantai Terpaksa kedua pelayan itu berlari keluar Kenapa kau begitu bengis terhadap mereka Kata Yeui dengan gegetun Kan Tiaubu menjadi gusar Teriaknya tidak perlu ikut campur urusanku dengan tenang Yeui memberi nasihat Apabila perangai inkong dapat berubah lebih ramah sedikit Kan jadi lebih baik Mengapa mesti bersikap keras sehingga kaum hamba takut padamu Sampai-sampai adikmu sendiri juga takut padamu Hektometer, kau tahu apa jengekan Tiaubu Jika aku bersikap ramah Mungkin sudah lama aku tidak hidup di dunia lagi Ya, ku tahu kan loh Jain bermaksud membunuh kau Kata Yeui dengan menghela nafas Hektometer, tampaknya banyak juga yang kau ketahui Selakan Tiaubu Kau selalu bersikap dingin dan ketus terhadap orang lain Mendingan kalau melulu untuk menjaga diri agar tidak dicelakai orang Tapi sekali-kali tidaklah layak kau bersikap dingin terhadap nona lo Betapapun dia akan bakal istrimu Hehehe, rupanya banyak juga ingin kau campuri urusanku Kan Tiaubu tertawa dingin Harusku katakan padamu Seorang sebaiknya jangan banyak ikut campur urusan orang lain Sedangkan keselamatan sendiri tak terjamin Masih ingin mengurus orang lain Kan lucu dan menggelikan dengan tegas Yeui menjawab Biarpun orang si Yeui tidak becus Urusan ini tidak boleh Tidak aku harus ikut campur Kau harus baik terhadap nona lo Jangan memperlakukan dingin padanya Sebab, sebab dia adalah nona yang sangat baik Berulangkan Tiaubu tertawa dingin Katanya, hehehe, tampaknya anda berkesan cukup baik terhadap bakal istriku Jangan-jangan Muka Yeui menjadi merah Cepat ia memotong Hendaklah jangan kau pikir yang bukan-bukan Nona lo suci bersih Dia bukan nona yang seberangan Kau harus-harus perlakukan dia dengan baik Perlakukan dia baik apa susahnya Anda tidak perlu khawatir Justru mengenai pertolonganku padamu Itu entah kera bagaimana akan kau balas Orang yang berbudi tidak suka mengharapkan baes Tapi kalau kau menghendaki ku balas budimu Tentu akan ku balas Kata Yeui dengan aseran Tapi tempoh hari ku wakili dirimu menghadapi musuh sekuat tenagaku Kenapa kau tidak bantu menghalau musuh Sebaliknya kau malah pakai kedok dan menyerangku dengan keji Kan Tiaubu melengat Tapi lantas menjawab dengan menyeringai Siapa bilang orang berkedok itu ialah diriku Bila mana ingin orang tidak tahu Paling baik kalau diri sendiri tidak berbuat ucap Yeui tegas Kan Tiaubu tertawa dingin pula Katanya Kongcu memakai kedok dan menyerang kau Tujuannya supaya kau dapat membalas budi Kau bantu pihak yang jahat melakukan hal yang lebih jahat Kera bagaimana harus ku balas budimu Teriak Yeui dengan gemas Tak kalah kau kebunuh Waktu itulah kau telah membalas budi Kata Tiaubu Yeui terkejut Serunya Jadi kau titik kau Aku kenapa jawabkan Tiaubu dengan penuh nafsu membunuh Dari dulu ku selamatkan jiwamu Sekarang boleh kau balas budi dengan kematianmu Sambil bicara Serem tak sebelah kakinya menendang ke selangkangan Yeui Berbareng telapak tangan kanan terus memotong samping kepalanya Tendangan dan tabasan ini cepat lagi ganas Sungguh tidak kepalang lihainya Tapi diam-diam Yeui sudah siap siaga Kedua tangannya bergerak ke atas dan ke bawah Dengan tepat ia mengancam hiat sepenting di kaki dan tangan kan Tiaubu Dalam keadaan demikian Terpaksa Tiaubu harus menarik kembali kaki dan tangannya Ia terkejut melihat tipu serangan Yeui yang hebat itu Mana dia berani meneruskan serangannya Cepat ia ganti posisi Mendadak tangan kiri menghantam dari bawah lengan baju kanan Menggenjot perut Yeui Tak terduga Entah sejak kapan jari telunjuk tangan kiri Yeui sudah siap melindungi perut Begitu tangan kan Tiaubu menyentuh ujung jarinya Seketika telapak tangan merasa kesemutan Untung ia pun cukup cekatan Secepatnya ia menarik kembali tangannya Coba kalau terlambat sedetik saja Tentu pek yang hiat pada telapak tangan akan tertutup Sungguh kejut Tiaubu tak terkatakan Serangannya tadi seolah-olah sudah diketahui lebih dulu oleh Yeui Maka jarinya sudah menunggu lebih dulu di bagian yang akan diserangnya Kalau saja tangannya tertutup dengan tepat Maka sama halnya dia sengaja menyodorkan tangannya agar ditutup lawan Di dunia ini mana ada keleberkelahi demikian Namun kan Tiaubu memang bukan jago kelas rendahan Meski terkejut ia masih dapat menganalisa kekuatan sendiri dan musuh Ia pikir jangan dua lawan sudah pahamku Futian Tihu Maka serangan selanjutnya lantas berubah Ia memainkan sejurus ilmu pukulan ciptaan sendiri Ilmu pukulan kan Tiaubu ini diciptakan sendiri berdasarkan pengalaman tempur selama ini Tetik kelemahannya sangat sedikit Tidak kurang bagusnya daripada kungfu ciptaan kan Yokoan Hanya dua tiga kali menangkis saja Yeui lantas tahu kelihayan lawan Cepat ia mainkan ketiga puluh jurus ilmu pukulan ajaib Ajaran J.Pek Liong untuk melayani musuh Keajaiban ilmu pukulan ciptaan J.Pek Liong ini lebih lihai setingkat daripada ilmu pukulan ciptaan kan Tiaubu Namun pengalaman tempur Tiaubu lebih banyak Maka Yeui hanya mampu melayaninya dengan sama kuat Meski tak dapat mengalahkan lawan Tapi Yeui dapat bergerak dengan leluasa Sambil menangkis serangan Ciaubu Ia berkata Apa gunanya sekalipun kau bunuh diriku sekarang melihat lawan dapat menangkis serangannya Sambil bicara dengan leluasa Tidak kepalang rasa mendongkolkan Ciaubu Katanya dengan gemas Jika kau ingin balas budi Maka kau harus membunuh diri dan tidak perlu ku turun tangan lagi Kematian ku akan mendatangkan fadah apa bagimu Tanya Yeui dengan tidak mengerti Pada waktu orang berbicara Dengan cepatkan Ciaubu menyerang 5-6 kali Namun Yeui dapat menghindar dengan leluasa Sedikit pun tidak kelihatan payah Maka taulah Ciaubu apabila ingin mengalahkan lawan secara lugu jelas Bukan pekerjaan mudah Terpaksa harus menggunakan akal Segera ia perlambat serangannya dan berkata Bila kau mati di kamarku Tentu ibu tiruku akan mengira Aku telah dibunuh musuh Dan takkan menyangka lagi dirimu adalah kan Kongcu palsu Dengan demikian pula ibu tiriku pun Takkan berusaha membinasakan diriku lagi Nah, jelas tidak Yeui juga Pelahan mematahkan setiap serangan lawan Sambil menjawab Jika kau sudah mati Tentu saja kan lo hujan Takkan berusaha mencelakai kau lagi Mana mungkin orang mati akan dicelakai pula Diang diamkan Ciaubu mengomeli kebebalan lawan Dengan dingin ia berkata pula Jika aku dianggap sudah mati Ibu tiri tentu takkan berjaga-jaga lagi Dengan demikian aku akan berada di sisi gelap Dan dia berada di bagian yang terang Meskiku fuku tidak setinggi dia Bila mana dia lengah tentu dapatku binasarkan dia Nah, tahu tidak-tidak kepalang kejut Yeui mendengar keterangan tersebut Tanpa terasa gerak-geriknya menjadi lamban Kesempatan itu segera digunakan kan Ciaubu untuk melancarkan suatu serangan maut Tak taunya Yeui memang ditakdirkan bujur Mendadak kaki terasa gatal Mendadak ia berjongkok dan kebetulan dapat mengelakkan serangan maut kan Ciaubu itu Diam-diam Ciaubu merasa sayang Segera ia lebih melambatkan serangannya Seolah-olah tidak bernapsu bertempur lagi Yeui juga melambatkan gerakannya dan berkata Jalan pikiranmu itu sungguh agak kelewat keji Betapapun kan lo hujinkan ibu tirimu Mengapa harus kau bunuh dia kan Ciaubu Sengaja menghela nafas seperti minta dikasihani katanya Kalau tidak ku bunuh dia Tentu dia yang akan membunuhku Demi mencari hidup terpaksa harus bertindak kejam Yeui menggeleng dan berkata Pantas ketika pihak Hekpo menyerbu kemari Kau berbalik membantu mereka membunuh diriku Dan jika aku sudah mati Tentunya terkabul harapanmu Bahkan juga terkabul keinginan lo hujin Kan Ciaubu tidak menanggapi Tapi di dalam hati ia berkata Memang jika kau mati Tentu sekarang aku tidak perlu bersusah payah lagi Gara-gara kakek sialan itu menyelamatkan dirimu Maka semua rencanaku jadi berantakan Mereka terus bergebrak kembali Yeui mematahkan tiga serangan maut lawan Tiba-tiba teringat sesuatu olehnya Ia berkata pula Tempoh hari sekalipun ku mati Kau bunuh juga tidak mudah Untuk menipukan lo hujin Agar percaya Sebab apa tanya Ciaubu dengan melengak Waktu itu siapapun tidak tahu Bahwa aku ini kan Toa Kongcu gadungan Tutur Yeui dengan perlahan Bila ku mati tentu akan disangkakan Toa Kongcu asli mati di medan tempur Menghadapi penyerbu dari Hekpo Sedikitpun takkan menimbulkan curiga orang lain Tapi sekarang Jun Him dan Tong Wa Telah melihat ada dua Toa Kongcu kembar Bila mana mereka laporkan kepada kan lo hujin Lalu apakah lo hujin akan percaya Bahwa kan Toa Kongcu yang berkepandaian tinggi Bisa mati tanpa sebab di dalam kamarnya Jelas secara mudah lo hujin dapat menerka Bahwa yang mati pastilah Kongcu palsu Hati Ciaubu tergetar Pikirnya ya Tidak ku pikirkan hal ini Untung si tolol ini mengingatkan padaku Dengan senang ia lantas menjawab Hal ini tidak menjadi soal Setelah kau mati nanti Segera pula ku bunuh Jun Him dan Tong Wa Untuk menghapus saksi hidup Diam-diam Yeui merasa ngeri melihat Kerbicarakan Ciaubu itu sedemikian tenang Dan tiada belas kasihan sedikitpun Ia jadi teringat kepada kematian Pi Suya itu si genduk genit itu Dengan gusar ia lantas bertanya Jika demikian Jadi Pisu juga kau yang membunuhnya Kan Ciaubu tertawa bangga Jawabnya Sejak kau datang ke sini Diam-diam ku awasi setiap gerak gerikmu Kebetulan ku ketahui Pisu telah mengenali kepalsuanmu Maka ketika dia kembali ke kamarnya Aku lantas menggantung mati dia Kalau tidak Bila dia lapor kepada ibu tiri Jiwa kita tentu akan amblas semuanya Dengan murka Yeui balas menyerang tiga kali Karena menyerang dengan gusar Tentu sasarannya kurang telak Dengan mudah saja kan Ciaubu dapat menghindar Kau telah berzina dengan dia Orang suka bilang menjadi suami istri satu malam Cinta kasih seratus hari Tapi kau tega membunuhnya Di mana hati nuranimu Aku titik saking gemasnya Yeui Sampai sukar untuk bicara lagi Kan Ciaubu sengaja tertawa latah Ucapnya Lantas kau mau apa? Biar ku beritahu sekalian Beberapa bulan yang lalu Jun Him dan Tong Wa juga sudah ku tiduri Sekarang mereka pun mengetahui tipu muslihatku Maka nasib mereka pun tak terhindar dari kematian Metu Yeui merah berapi saking kusarnya Teriaknya Jika begitu, jika begitu Jadi-jadi hasi juga sudah kau Huh, babu pincang begitu Biarpun dia telentang di depanku juga Aku tidak mau Kan Ciaubu berolok-olok dengan tertawa Saking murkanya sehingga serangan Yeui tidak teratur Kata-katanya juga gelagapan Kau, kau sungguh titik Sungguh terlalu kejam-kejam Apakan Ciaubu tertawa keras Biarpun nona lo, bakal istriku itu Jika dia mengetahui tipu muslihatku Aku pun takkan mengampuni dia Akanku gantung Mati serupa pisu dia Sengaja berucap demikian untuk membuat marah lawan Yeui kurang pengalaman Mana dia tahu akal bulus musuh Saking murkanya dia terus menyerang beberapa kali Tanpa menghiraukan keselamatan sendiri Dapakah Yeui mengalahkan Ciaubu dan meninggalkan Tien Tihu? Kera bagaimana Yeui akan menuntut ilmu Menurut pesan Sang Guru Dan bagaimana dengan kisah hidup Yeui sendiri Bacalah jelit keempat